Halo teman-teman, balik lagi di video Tensura King of Monster ya, oke Jadi sebelum kita mulai videonya ya, aku mau kasih info sedikit karena ya gak banyak yang liat info di fanspeckku ya Kalian bisa cek langsung di fanspeckku Karena beberapa yang gak aku buat video itu, aku kasih info di fanspeck facebook ya Untuk fanspecknya kalian bisa selalu masuk dari link di deskripsi ya, biasanya aku udah taruh Dan infonya itu yang pertama Itu, bukan yang pertama sih Eh ya, yang pertama itu event diablo ini tinggal sehari Tinggal besok ya Besok udah reset, jadi kemungkinan besok udah selesai Dan kalian yang belum nuker di market ya Yang belum nuker di market ini, kalian segera tuker aku kurang ini ya Ya, nanti aku bakal habisin banyak sekali ini ya Stamina potion kok ini Oke, yang kedua adalah Yap, ini yang kedua Yang kedua Rank SS udah di update di normal banner Ifrit, Milim, sama Shizu sekarang ya Rank SS Milim, sama Shizu udah dimasukin Ini kayaknya dimasukin kemarin Senin Karena minggu kemarin setelah MT itu masih belum ada ya Aku cek Jadi ya, ini kemungkinan baru minggu ini ditaruh di normal banner Jadi buat kalian yang skip Milim atau Shizu, salah satu mereka Kalian bisa langsung coba gajah disini ya Siapa tau Hoki dapet Shizu atau Milim gitu kan Sesuai yang kalian harapin lah Oke Ya, kita masuk ke videonya sekarang Jadi, kali ini aku bakal nge-share kalian ya Secara Apa Buat free player Terutama ya Kita bisa nyelesain dari Incense sama ultimate Ya, intinya kita bisa sampai ultimate lah Nyelesain stack ini dengan Ya, limit Bukan limited sih Dengan karakter yang gak limited sama sekali ya Karena beberapa di Youtube itu ada yang perlu limited Atau perlu Apa Bintangnya itu banyak Tapi disini aku bakal share dengan Bintang yang gak banyak ya Atau ya Dengan karakter yang kalian cuma dapet Kayak si Shizu bintang 3 doang udah cukup Terus Si Xion Ya, kayaknya nanti aku bakal share lah Ini Sekalian kita Obrolin untuk detail hero nya ya Atau karakternya Oke, let's go Yang pertama si Shizu Oke Dia bakal jadi main damage dealer kita Atau main DPS kita ya Ya, udah pasti lah Kalian tau kenapa dia jadi main damage dealer kita Ya, untuk gear nya Aku disini pake si Ninja ya Karena Gini-gini Jadi aku udah pakein si efek buat Storm God ya Nah, Storm God ini kemarin kalau gak salah di videonya itu Sampai dapet critical damage 100 Berapa ya 100 berapa? 113 apa ya? Nah Ini yang aku bingung ya Coba kita Ini udah aku lock ya Coba kita Buang dulu ini ya 1, 2, 3, 4 Ini ya Ini aku buang dulu Eh Aku gak bisa ngecek Itu sih Eh Bentar, bentar Aku bakal coba liat Kira-kira ada gak ya Oh ada Eh, gak ada ya Ya, gak bisa aku cek Jadi Intinya gini Di Gear Storm God ya Itu kan set keempatnya Nambahin Efek Kalau gak salah Ya Critical damage ya Critical damage Nambah 50% Nah Critical damage bonus Itu Beda dari critical damage Biasa atau enggak Itu yang aku bingung ya Karena Setelah aku cek ya Di critical damage ini Setelah Dapet 4 set Dari Si 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 apa? Storm God Itu tuh gak nambah ya Critical damage nya Gak nambah 50% Oke Kita coba cek disini deh Sekalian ya Kita cari tau Nah ini Ini nambahin critical doang ya Kita remove Coba Tuh Critical damage nya Ngurang gak nambah kan Makanya aku bingung Ini critical damage bonus Itu critical damage ini Atau Kayak Damage bonus ini Tapi yang bagian critical damage Nah Itu yang bikin aku bingung ya Jadi Aku pikir Kalau Gak keliatan efeknya sama sekali Kayak gitu ya Aku lebih baik pindah ke Gear Ninja ya Yang Dia punya 50% Untuk Apa Extra auto attack Jadi dia bisa Minimal Dua kali Kalau lagi hoki Dan Tiga kali Kalau Lagi hoki Dan Di depannya Rimuru ya Oke Jadi kayak gitu Dan untuk setnya Aku bisa kasih lihat ini Kayak tadi ya Critical damage nya Bisa sampai 143% Critical rate nya Cuma 26% Ya sisanya Kalian bisa lihat sendiri Untuk totalnya Jadi kayak gini Critical damage Bisa nyentuh 293% Oke Untuk Breakthrook nya Dia cuma sampai T5 Karena T6 Ini gak worth it Buat di Unlock Oke Next Kita yang butuh Itu Si Sion Kijin Oke Di Sion Kijin ini Aku build dia Sebagai Apa Support ya Support dan Ya Sebagai support lah Intinya Karena dia yang penting Survive Dan dia bisa Ngestun Si Oak Disaster Jadi disini Aku pakein dia Efek Dominant Sama Elven Ini disini Aku Ngambil Equip ini Dari Si Eren Kalian bisa langsung Cek Equip Eren Di video Sebelumnya Waktu aku Sokes Dan untuk Breakthrook nya Dia cuma T5 Karena Ini Strength proof Ini tuh Limited banget Kita dapetnya Dan dapetnya Cuma dari Space Gap Untuk sekarang Jadi Aku masih Mikir-Mirikir Mau buat Mau buat Pake Kesiapa Gitu Oke Terus Next Si Benimaru Oke Benimaru Ini sebenarnya Aku Buildnya Itu Apa ya Bisa dibilang Mau DPS Tapi juga Support Gitu Jadi Kayak Hybrid lah Istilahnya Dengan SP Cuma 28k Ini Belum Level 90 Juga Jadi Ya Kalau Aku Naikin Lagi Dia Bakal Lebih Bisa Survive Cuma Aku Pake Level Di Level 70 Ini Udah Cukup Ya Untuk T Nya Jelas Dia Masih T5 Doang T6 Nya Mungkin Nanti Aku Pikir-pikir Disini Yang Paling Penting Itu Update Yang Pertamanya Ini Kalau Kalau Dia Dia Di At Battle Dia Bakal Naikin Semua Temen Atk 20% Dan Itu Ngaruh Banget Buat Si Shizu Ini Ya Oke Udah 3 karakter Dan Yang Terakhir Adalah Si Gelmuth Oke Gelmuth Ini Kalau Kalian Lihat Sebenarnya Di Beberapa Video Terakhir Itu Level 30 Cuman Aku Naikin Ke Level 70 Buat T5 Semuanya Aja Supaya Kalau Dia Mati Nambah Atk 26% Gitu Gak Cuma Berapa Tadi 16% Ya Kalau Level 30 Ya Makanya Aku Unlock Dia Sampai Level 70 Aja Yang Menting Nambah Atk Cukup Banyak Dibanding Yang Sebelum Semakin Atk Bonus Yang Didapat Sisi Semakin Banyak Makin Gampang Lah Oke Kita Langsung Ke Battle Nya Ya Disini Secret Terus Incense Oke Disini Aku Bakal Pakai Formasi Secret Oke Disini Untuk Rimuru Aku Pakai Ini Rimuru Untuk Core Kalian Bisa Lihat Sendiri Terus Kalian Juga Bisa Aku Lihat Disini Ini Untuk Core Rimuru Lebih Lengkap Jadi Disini Intinya Itu Supaya Si Sion Eh Sion Ya Sion Kita Survive Dan Si Sisu Itu Bisa Bunuh Mereka Bertiga Ini Babi Kurang Ajar Ini Kecuali Yang Depan Sendiri Ini Depan Sendiri Emang Keras Setelah Ulti Dia Oke Disini Aku Bakal Beberapa Reset Jadi Aku Bakal Lihat Langsung Kalau Udah Dapet Yang Hoki Buff Langsung 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 Dapet Cuk Oke Skip Mati Oke Nice Satu Dua Tiga Oke Cuma Tiga Bisa Mati Gak Kira Kira Pakai Ultinya Nope Itu Kalau Gak Dapet Oke Udah Dapet Buff Nya Harus Bisa Bunuh Tiga Ini Tiga Oke Nice Satu Dua Tiga Nice Sudah Mati Sudah Kalau Gini Sudah Aman Tiga Ya Kita Tinggal Siapin Sision Buat Ngestun Nice Sudah Sudah Aman Bener Kalau Gini Dan Si Sisu Bakal Ngeheal Disini Oh Enggak Oh iya aku belum setting itu ya Oke nanti aku setting aja ya kayak gitu ya untuk yang ultimate aku lupa mau setting itu setting sinerginya Oke kita ultimate selesai next kita eh Insane udah selesai next ultimate Oke ultimate ini bentar Rimuru nya ini bakal aku cek lagi ya Nah ini enggak dapet si Oh ah ya ya ternyata emang nggak bisa dapet ya si Zunya buat sinergi dari sision jadi yaudah Oke masih dengan yang sama nanti aku langsung lihatin dapet buffnya ya Oke udah dapet buffnya ya semoga aja Hoki supaya yang bunuh yang di belakang yang hitam ini ya korede ocknya Oke wajib empat kali sih disini satu dua tiga Yap gagal kalau udah kayak gini harusnya ya wajib empat kali emang nah kan Oke udah dapet lagi please empat kalilah efek nginjainya aktif gitu oke satu dua tiga empat Oke nas disini harus dibunuh what hahaha itu lima kali woi hahaha Aduh udah jok oke nice di heal aman oh itu critical kalau dua kali critical mati ya kenal Shizu nya oke harusnya aman ya ini naik langsung Shizu attack kan ya jadi dia bisa life skill gitu oke ya jadi aman Shizu 3 4 5 hahaha sampai lima kali wak hahaha oke oke si Benih sama ya kita apakah Wilti semuanya udah enak sih kalau tinggal sih kok disaster ini ya semoga aja nggak critical semua sih ini seriusan waktu nyerang Shizu ya atau malah mati duluan tuh oh mati duluan malah dia Yap ya segampang itulah bahkan free player pun dengan Shizu bintang tiga Shion bintang tiga Benemaru bintang empat setengah ya aku bisa bilang empat setengah karena belum aku unlock ke bintang 5 dan gelmud bintang 2 yang penting dia level 70 aja oke jadi masih bisa buat nyelesain ya sebagian besar konten sampai ultimate pun bisa selesai oke kita ya kayaknya enggak kita bakal langsung cek gitu ya masuk ke yang ultimate ini sekalian aku liatin betapa apa susahnya tuh seberapa sih di yang ultimate ini secret realmnya oke kita langsung what the aku apes apa ya aduh oke Oh ini udah aku setting kayak gini sih Oh ini aku ganti sih Sion karena tadi yang pakai Oh ya karena tadi yang aku pakein apa gini sih Sion aja buat tankernya jadi kita harus ini misi no ini sini oke ya jadi agak keras di apa di ultimate ini ya kalau yang sebelumnya kan masih bisa one shot itu ya itu yang apa sih aku lupa kemarin itu aku lupa loh serius yang kemarin tuh oh super ya yang aku ya jauh banget sih emang sama yang super sama yang ultimate secret realmnya ya jadi emang bener-bener keras banget kayak gini dan semakin tinggi tuh parry nya juga semakin chance nya tuh besar mereka yang bikin susah itu kan itu ya kita udah harus gacha buff nya gelmut tadi belum kalau musuhnya sering nge parry gitu kan damage nya kurang setengah pak kurang ajar emang oke oh iya untuk buff dari barriernya aku udah unlock semua level 10 siapa tau ngaruh di stack atau di formasi biasa kayak gini ya jadi sekalian aku kasih lihat aja ya atau nantilah di akhir video aku bakal kasih lihat barier levelnya oke oke nah di kantor sebelahnya nah di kantor sebelahnya bosnya di tiap realm tuh beda-beda ya formasinya jadi ya kita sesuaiin aja no 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 ya gini oke sakit pak no kira-kira bisa mati gak ya kalau gak mati ya kita ulang no gak mati ulanglah jelas itu sakit pak nah oke kalau diulang kemungkinan sini taruh sini aja ya Pak gini aja ya gini aja cukup seharusnya sih bisa menang kali ini karena yang penting utamanya tuh si jadi Shizu kita jalan duluan gitu oke disini aku bakal manual dikit ya harusnya sih bisa auto cuma supaya videonya enggak panjang aku manual aja gitu terus disini kita auto lagi jadi ya agak susah kayak gitu ya tapi bisa kalau dia auto cuma ya supaya videonya ini enggak panjang aja aku manual aja gitu daripada aku ngurubah-rubah formasi nanti jadi agak lama ya oke nice sudah selesai yang penting dari script realm ini karena nah ini loh yang paling penting ya supaya kita bisa beli dari gear yang rainbow ya kalau udah selesai kayak gini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kita n aja yep jadi kayak gitu ya untuk script realm dari incense sampai ultimate bahkan free player pun bisa nyelesain tanpa bintang yang tinggi-tinggi gitu ya terutama Shizu ya Shizu ya Shizu itu banyak yang nyelesainnya bintangnya tinggi atau bahkan pakai eh Shion yang apa kemarin yang SP oh natal kemarin ya yang natal SP kemarin terus disini aku bakal liatin barriernya ya nah ini barriernya masih level 10, 10, 11, 10 ya kalian bisa cek sendiri kalau ngaruh ke formasi kayak biasa tadi ya oke jadi kayak gitu untuk video kali ini ya semoga video ini menghibur dan membantu kalian see you again the next video ciao